yasih mirai komu-komu no get fiesta antara hasil record dari kamera gopro 11 ya ada 3 mode yaitu mode high, medium, dan low ya sekarang yang high ya, high ini memang agak sedikit lebih boros barter ya ketimbang yang lainnya resolusinya 5,3 key 30 fps ya, 1 detik kurang lebih sekitar 6,9 MB ya nah sedangkan 10 menit membutuhkan sekitar 4,1 GB ya berarti ya kalau yang medium atau disebutnya extended itu 4 key 30 fps ya, 1 detik sekitar 5,35 MB jadi kalau 10 menit sekitar 3,2 GB ya agak lumayan ukurannya ya, perbedaannya antara yang high dan medium tapi yang dari medium ke low itu sedikit perbedaannya ya yang low ini paling hebat baterai dia 1080p 30 fps ya 1 detik sekitar 5,2 MB ya kalau yang tadi sekitar 5,3 MB ya, sedikit ya sedikit ya, sama yang mode medium ya jadi 10 menit 3,1 GB kurang lebih ya mungkin ini komparisinya jadi teman-teman kalau mau pergi, lihat-lihat mau pakai mode yang mana kalau saya sih pakai mode yang low aja ya yang low gas baterai ya itu sudah bagus sebenarnya 1080p resolusinya ya, nggak perlu sampai 5,3K ya jadi menurut saya sih seperti itu nah ini contoh tampilan yang long gas battery yang paling bawah mode-nya nah kemudian yang tengah itu extended battery nah kemudian di atasnya nah ini high gas quality-nya ya oke oke, ini kita akan bahas GoPro ya jadi GoPro ini pas mode video, dia ada 3 mode ya ini kita lihat dulu, ini dari atas ini dikebawahin seperti ini nah digeser terus ya nah ini teman-teman bisa lihat, di sini ada video mode ya nah di video mode, ini ada 3 pilihan ya nah ini teman-teman bisa ganti di sini diklik aja nah ini yang paling bawah ini mode long gas battery mode paling irid kemudian dia di tengahnya ada extend battery ini sedang-sedang aja ya nah yang paling atas ini yang high quality ya tentu kalau high quality itu gede storage-nya dan dia biasanya lebih boros juga ya karena resolusi lebih besar ya nah nanti kita akan bandingin seperti apa sih ini hasilnya dan apa sih perbedaannya oke nah ini contoh videonya ya ini menggunakan mode yang paling rendah atau long gas battery ya jadi teman-teman bisa lihat sendiri kayak gimana videonya ini ya nanti kita ada 3 komparisi antara tampilan video antara mode yang paling bawah yang medium kemudian yang high ya tapi menurut saya yang paling bawah aja udah bagus sebenarnya jadi udah oke lah ini ya udah cocok buat perjalanan nanti teman-teman perhatiin aja di tengah-tengah saya ini ada banner ya ini bannernya long gas battery ya saya serdakan 2 mode masing-masing itu ada yang modenya saat cerah ini rata-rata pagi hari ya kemudian satunya lagi malam ya jadi ini ada masing-masing 2 pasang total 6 video ya masing-masing sekitar 2 menit ya teman-teman bisa nilai nanti mode-modenya nanti terus buat teman-teman komparisi antara GoPro atau action cam punya DJI atau punya sejenisnya nanti teman-teman bisa lihat lah kualitas gambarnya gimana ya oke silahkan nikmati nah ini untuk suaranya sengaja kita nggak masukin ya karena kalau pakai GoPro dengan standar pasti suara anginnya terlalu kenceng kalau kita naik motor ini kayak gitu memang harus pakai mic external ya cuman kebetulan ini kita belum sempat setting pas buat video jadi kita fokus ke gambar videonya aja dulu ya ini teman-teman bisa nilai ya wah tapi memang aduh smooth bener jadi memang kalau menurut saya kalau pencahayaannya cukup pakai GoPro ini enak bagus cerah tapi memang kalau malem saya ngeliat tuh kayaknya agak kebanting ya GoPro ini saya nggak tau kalau yang lain gimana tapi di penelitiannya GoPro sendiri agak kebanting kalau dia malem ya tapi kalau untuk suara sering cerah pencahayaan cukup mantap menurut saya gitu oke silahkan lanjut ya selamat menurut saya selamat menurut saya selamat menurut saya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!